Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya lanjutkan Nah, sekarang kita belajar dari Imam Ghuzali Dalam Ihya Kata Imam Ghuzali Obat itu melibatkan tiga variable Yang pertama ilmu Yang kedua hal Yang ketiga amal Ilmu itu ya Pengetahuan kita tentang mana yang dosa, mana yang tidak Mana yang maksiat, mana yang tidak Mana yang diperbolehkan, mana yang tidak Mana yang menghalangi, menjauhkan kita dari Allah Mana yang tidak, ini ilmu Banyak orang dosa tapi enggak tahu karena ilmunya kurang Maka variable tobat yang paling awal itu ilmu Semakin luas ilmumu, semakin paham tentang tata perilaku Kamu akan semakin mengerti mana boleh, mana tidak boleh Kalau sudah tahu, sudah masuk level ilmu baru kemudian akhwal atau hal Kondisi jiwa Kondisi jiwa yang bagaimana yang mendukung Taubat yang jadi variabelnya taubat Yaitu kondisi jiwa yang menyesal Menyesal Jadi menyesal itu ya Rasanya kok Kecewa sekali saya kemarin melakukan itu Itu namanya menyesal Mungkin teman-teman pernah melakukan Dosa tapi kangen Tahu itu dosa tapi Kok tidak menyesal ya pak, pingin sebenarnya Kayak gitu lagi Tapi kok ya enggak boleh ya Nah ini namanya halnya masih belum Ilmunya kamu sudah tahu bahwa itu enggak boleh Tapi jiwamu masih belum cocok Masih ingin mengulang yang lama Yang sekarang sudah berlalu Saya tahu itu enggak boleh pak Tapi kok ya terkenang-kenang ya pak Enggak ada menyesalnya Nah berarti memang kondisi jiwamu belum siap untuk taubat Ayo diatur Biar tahu kemudian Sadar sehingga menyesal Kalau sudah menyesal Baru kelihatan ditindakan Berhenti saat itu juga Dan berjanji tidak mengulangi Kalau tidak ada penyesalan Biasanya sulit Masuk ke amal ini Kalau tidak ada ilmu Sulit juga masuk ke hal Jadi ada ilmu Ada hal Ada amal Ini tiga rangkaian Yang harus terpenuhi dulu Jadi ternyata memang Apa-apa itu ya dasarnya ilmu Makanya jangan berhenti belajar Kita ini seringkali merasa Tahu sesuatu Sehingga Agak males untuk belajar Tentang satu hal tertentu Karena sudah merasa tahu Padahal mungkin kalau didalami Eh ternyata saya banyak enggak tahu juga ya Mungkin setelah kajian malam hari ini Kamu baru tahu Eh ternyata ya Luas juga kalau membahas taubat Ngertimu selama ini taubat itu yang penting menyesal terus Tidak mengulangikan itu saja Tapi kalau diteorikan ternyata bisa luas Itulah istimewanya ilmu Semakin tambah ilmu Semakin mudah kamu menata Apa yang harus kamu lakukan Apa yang jangan dilakukan Maka ilmu jadi penting Jadi kunci untuk apapun Jadi taubat pun perlu ilmu Setelah ilmu baru kesadaran Namanya hal Setelah itu baru amal Amal enggak mungkin muncul Tanpa ada kesadaran Kesadaran enggak mungkin muncul Tanpa ada ilmu Inilah tiga rangkaian Teori Untuk kita bertobat Nah malam hari ini Mungkin antara lain itu Kita belajar teorinya taubat Meskipun ya waktunya terbatas Kita mungkin sekitar Dua jaman membahas ini Itu pun sebenarnya masih banyak yang harus saya lewati Saya skip Kamu sudah ngantuk-ngantuk Tapi ternyata juga masih banyak yang belum masuk Baik Ya gimana lagi Itu luasnya ilmu Padahal ini masih ilmunya manusia Kata Al-Quran ilmunya manusia itu Setetes air di tengah samudera Kalau dibandingkan ilmunya Tuhan Bahkan kalau dilipat gandakan Tujuh kali Samudranya pun ya levelnya masih setetes air Baik Nah Kalau ini yang sederhana Saya ambilkan dari Riyadu Solihinya Imam Nawawi Tidak apa-apa ya Malam hari ini kita menjelajah karya-karya para ulama Kita ambil yang tentang taubat Kalau tulisan ini mungkin kayak footnote-footnotenya Nah Kalian yang tertarik Yau jangan berhenti di ngaji ini Kamu buka sendiri kitabnya Tadi ada Sekarang Riyadu Solihin Kalau ini terkenal Teori ini Sarat-saratnya orang taubat Nah ini sederhana Yang pertama berhenti Jadi tidak ada ceritanya Taubat itu Saya sudah taubat pak tadi Tapi ini saya selesaikan dulu ya pak Biar tuntas dosanya Tidak begitu Yau Saat itu juga harus berhenti Eman-eman pak Filmnya baru setengah jalan Tidak harus berhenti Nah Terus menyesal Jadi Berhenti kok tidak ada menyesalnya Yau belum Utuh taubatnya Dan yang ketiga Berjanji Tidak mengulang lagi Ini untuk dosa-dosa Yang tidak ada hubungannya Dengan orang lain Nah Mungkin kamu Dosa Telat Solat Dosa Apalah ya Pokoknya tidak berhubungan Dengan orang lain Tapi kalau ada hubungannya Dengan orang lain Rumusnya Satu Dua Tiga Tadi Plus Kembalikan haknya orang lain Jadi Kalau kita mengambil Hartanya Kembalikan Sejumlah Yang kita Ambil Kalau kita Memfitnahnya Yau Minta maaf Kalau kita Menghibahnya Bilang terus terang Dan minta maaf Nanti ada Rumus selanjutnya Sebenarnya Pak Saya mengambil Haknya orang Tapi orangnya Sudah tidak ada Atau saya Sulit menjangkau Itu dulu Zaman saya Kecil Punya tetangga Jualan Terus Saya mengambil Apanya Ada tidak Yang disini Begitu Lagi belanja Apa Iseng Ada permen Nganggur Ya tak ambil Misalnya Itu zaman saya Kecil loh Zaman itu Saya mau Bayar permen Ini Orangnya sudah Meninggal Tidak ada Keluarganya juga Tidak ada Atau jauh Orangnya sudah Pindah ke Luar negeri Sana Tanggamu Bule Atau apa Nah saya Bayarnya Gimana Versi ini Kamu Berikan ke Baitul Mal Kalau zaman Kekalifan dulu Ada namanya Baitul Mal Yang ini kan nanti Dimanfaatkan juga Untuk Orang lain Kalau ini juga Tidak bisa Tidak mungkin Dengan berbagai Argumen Kayak di kita Mungkin Tidak ada Baitul Mal Jadi Sama sekali Tidak terjangkau Sedekahlah Sebesar Haknya orang Yang kamu Ambil Niatkan itu Atas nama Dia Jadi Pak Karena Waktu kecil itu Saya ngambil Permennya Tetangga saya Sedekahlah Seharga Permen itu Dengan Kursi hari ini Jangan Kursi zaman dulu Kursi zaman dulu Dollar Dua ribu Sedekah Permen Dua puluh lima rupiah Itu bisa Jadi Seharga Permen itu Antas nama dia Sambil Mendoakan dia Kata Imam Menawawi Allah tahu Apa yang ada Di hatimu Kesungguhanmu Untuk Membayar Haknya Tapi kalau Terjangkau Ya Kamu 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 Berikan Langsung Minta Maafnya Jadi Dosa itu Kalau Menyangkut Haknya Orang lain Lebih rumit Lebih berat Makanya Hati-hati Jangan Sampai Terbawa Jangan Sampai Terikut Haknya Orang lain Sekecil Apapun Meskipun Tidak Sengaja Apalagi Sengaja Karena Proses Menetralkannya Lebih rumit Kalau Sama Allah Mungkin Lebih Mudah Karena Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Kalau Sama Orang Lain Agak Berat Jadi Kalian Ingat-ingat Kemarin Waktu WA Waktu Twitteran Instagraman Pernah Kamu Komen Menyakiti Orang Setelah Ini Kamu DM Dia Minta Maaf Kawatirnya Kamu Lupa Dengan Apa Yang Kamu Lakukan Yang Menyakiti Orang Mengambil Haknya Orang Memfitnah Orang Menghibah Orang Dan Lain Sebagainya Jadi Ini Lebih Berat Menetralkannya Memang Hari ini Jamannya Kamu Dituntut Untuk Exist Terus Yang Kadang-kadang Kamu Tidak Sadar Melanggar Haknya Orang Meskipun Itu Sekedar Hak Kehormatannya Atau Hak Privasinya Yang Tidak Harusnya Kamu Obral Kamu Obral Misalnya Itu Pun Kamu Harus Minta Halalnya Ke Dia Jangan Lupa Al-Quran Punya Rumus Jadi Kebaikanmu Atau Keburukanmu Sekecil Apapun Akan Engkau Nikmati Akan Engkau Lihat Hasilnya Jadi Sebelum Ada Efek Buruk Dari Perbuatan Buruk Terjadi Ayo Dinetralkan Dengan Tobat Yang Terjangkau Yang Dijangkau Yang Tidak Terjangkau Dicari Gantinya Seperti Sedekah Tadi Baik Saya Lanjutkan Jadi Ini Syarat Syarat Toba Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahul A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bihoab Bihoab Hlyoab Minha Bihoab